selamat menikmati untuk membantu mereka dan sebagainya inilah siapa suruh memfitnah siapa suruh menyebarkan kaki fit menyebarkan berita palsu dan sebagainya akhirnya hari ini geng penfitnah tanya pemimpin-pemimpin perikatan nasional takkan tak nak bantu mereka ini jadi menarik ya untuk kita ikuti kenyataan media ini jadi tanpa membuang masa sahabat semua mari kita baca bersama ya kenyataan media ini ini dia tak nak sediakan peguam kau untuk kita yaitu ditanya oleh sitro perikatan nasional dan mereka juga take nama Muhyiddin Yassin Hamzah Zainuddin termasuk juga ya Wan Faizal jadi apa sudah berlaku sahabat-sahabat semua nampaknya gentarlah lutut mereka karena sikap biada mereka dalam menyebarkan fitnah ini jadi selepas dipanggil oleh seruannya komunikasi seruannya komunikasi dan multimedia Malaysia hari ini untuk dirakam percakapan tentera cyber ya propien nampaknya cuba mendapatkan perhatian pimpinan tertinggi blok itu ia dipercaya untuk mendapatkan bantuan guaman dari pimpinan tertinggi memandangkan mereka penyokong tegar blok pembangkang perikatan nasional itu antaranya Muhammad Salim Iskanar adalah antara tiga ya individu yang dipanggil SKM Susulan kandungan yang dimuat naik di media sosial yang didakwa melanggar akta komunikasi dan juga multimedia Salim melalui ciapan DX menyebut nama pengurusi perikatan nasional Muhyiddin Yassin ketua pembangkang Hamzah Zainuddin dan juga ketua armada Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Gamal dalam ciapan itu dia bertanya sama ada antara mereka mereka mau menyediakan bantuan guaman korang tak nak sediakan lo ya ke katanya untuk kita atau korang hanya mampu bantu akmal saleh yang tak nak bantu korang itu antara kenyataan ya daripada individu ini jadi tak payah lah wahai politikus kita adalah pejuang rakyat kita hadapi jalah katanya kesian kesian ya siapa suruh jadi kaki fitnah lepas itu ya selepas disiasat sekarang ini meroyan tak tentu pasal pula ini antara posting ya yang dibuat oleh individu ini jadi rasakanlah ya sekarang ini korang terpaksa bergerak sendiri kerana tidak akan dilayan oleh geng-geng tebuk atap ini jadi sebelum ini Wan Faizal berkata armada bersatu menceritakan rasa simpati dan berselerati ke atas dokter Ahmad Saleh yang ditahan di Sabah susulan isu boykot kekemat namun selerati itu tidak ditunjukkan ketika tentera cyber pro bono mereka dipanggil pihak berkuasa aduh ini kalilah sahabat-sahabat semua jadi kalau kita lihat kelihatan media semalam agak mengejutkan kita ya salah ini salah seorang daripada ya mereka ini ya salah seorang daripada mereka ini yang meroyan karena ingin ya mendapatkan bantuan daripada pemimpin-pemimpin bersatu khususnya pengurusinya pengurusi Perikatan Nasional Murid Yassin Hamzah Zanuddin termasuk juga Wan Faizal ini antara ahli parlimen yang paling terpaling bijak di Malaysia saya masih ingat lagi cadangan beliau untuk mencetak wang jadi kalau kita lihat berita kemarin Cikgu Bad Papa Gomor Salim ya dipanggil oleh SKMM untuk disiasat dan juga diambil keterangan sahabat-sahabat semua jadi sekali lagi tiga individu ini umum dikenali rakyat ya sebagai anti-kerajaan ataupun ikon ponfitna ya dipanggil seronja komunikasi dan multimedia ya untuk disiasat dan juga diambil dirakam percakapan mereka yang terbabit adalah salah satunya Badrul Hisham ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Bad Muhammad Salim Salim Iskandar dan juga ya Wan Muhammad Azri Wan Deris atau dikenali sebagai Papa Gomor menerusi kenyataan hari ini SKMM memaklumkan rakaman percakapan untuk Cikgu Bad dan Salim Iskandar akan dijalankan di Ibu Pejabat MCMC di Saibujaya sementara itu Papa Gomor pula di Balai Polis Setapak jadi rakaman percakapan ini adalah susulan aduan berkenaan dengan kandungan yang dimuat naik menerusi laman media sosial yang disaki melanggar peruntukan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 katanya jelas SKMM lagi kes disiasat berikut Seksen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum 50 ribu atau penjara sehingga satu tahun ataupun kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan orang ramai yang tidak menyalahgunakan ini peringatan dari MCMC orang ramai diingatkan supaya tidak menyalahgunakan perkhidmatan rangkaian dan perkhidmatan aplikasi dalam talian untuk menyebarkan sebarang kandungan tidak sahi atau palsu katanya jadi itu antara pengesahan sebenarnya yang mana pemimpin-pemimpin daripada apa ini daripada penyokong ya penyokong dan ada juga pemimpin Perikatan Nasional berisatu ya kerana apa ya kerana mereka ini memang terkenal dengan perbuatannya untuk menabur fitnah selain tabur fitnah sebar berita palsu dan sebagainya dan apa hari ini apabila mereka dikenakan tindak apa ini disiasat mulalah ya mereka meroyan dan sebagainya itu dia jadi perkara banyak perkara yang berlaku sahabat-sahabat semua yang menarik perhatian kita dan juga sedang hangat diperkatakan sebenarnya oleh rakyat di luar sana dan sebelum saya akhiri saya ingin kongsikan satu kenyataan media yang seperti daripada Melissa kini berkaitan dengan skam SP skam ini berhati-hati berkaitan dengan isu KWS sahabat-sahabat semua jadi ikon fleksibel KWS akan jejaskan pencarung melepas bersara itu antara satu kenyataan daripada pihak KWS SP yang mana rancangan kerajaan untuk memperkenalkan akaun 3 atau akaun fleksibel bagi membolehkan pencarung kumpulan wang simpanan pekerja ia mengeluarkan sebagian cermin bulanan mereka telah menerima kritikan persatuan hikmat nasihat pencarung pelindungan sosial Malaysia SP CAAM bukan skema maafkan saya bukan skema tapi ini adalah berkaitan dengan akaun 3 menyifatkan rancangan itu sebagai tidak bertanggungjawab kerana ia akan memberi kesan kepada pencarung apabila mereka bersara kelak penasihat buruk antarabangsa Kalectus Anthony D'Angelus berkata pencarung KWSP yang akan membuat pengeluaran manusia ikan itu mungkin di kalangan mereka yang memerlukan wang simpanan apabila bersara nanti jadi tindakan KWSP bukan saya tidak bertanggungjawab terhadap pencarung malah terhadap ekonomi katanya apa yang berlaku kepada mereka yang bersara dan tidak simpanan cukup untuk menyerah hidup mereka ketika persaraan itu ada satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan jadi katanya lagi beban itu akhirnya akan ditanggung negara menerusi berbagai cara dan bentuk KWSP patut mengambil kira implikasi sosial ekonomi ekoran keputusan dasar sempurna ini katanya dalam satu kenyataan Oktober tahun lalu Ahmad Mazlan yang ketika itu timbalan menteri kawan memberitahu Dewan Rakyat yang kerajaan sedang Dewan Rakyat ya kerajaan sedang memuktamatkan perincian akses pengeluaran bagi akaun tersebut semalam pula laporan New Street Times mendakwa kerjaan telah memutuskan akaun 3KWC akan merangkumi 10% simpanan akan datang yang dibuat pencarung yang boleh dikeluarkan pada bila-bila masa sahaja dan menurut laporan itu ia bagi membantu pencarung yang memerlukan wang sebelum usia persaraan Dangelus berkata lagi rancangan ini tidak berpisahnya dengan langkah tidak bertanggungjawab kerajaan sebelum ini yang membenarkan pengeluaran KWSC ketika penularan wabak COVID-19 katanya kerajaan sebaliknya fokus untuk meningkatkan gaji minimum yang ketika ini diparah 1,500 sebulan pada masa ini katanya lagi simpanan pencarung diletakkan dalam akaun 1 70% dan akaun 2 30% mereka hanya boleh mengeluarkan simpanan dalam akaun 1 bermula usia persaraan manakala simpanan dalam akaun 2 boleh digunakan sebelum itu tetapi hanya atas sebab-sebab tertentu seperti untuk perumahan dan juga pendidikan itu dia sahabat semua ada yang setuju ada yang tidak jadi harapkan ya kerajaan boleh membuat keputusan yang tepat berkaitan dengan isu ini alright terima kasih sahabat semua hari ini geng penfitnah ikon kaki fitnah meroyan minta bantuan pengurusi perikatan nasional Muhyiddin Yassin salah siapa lagi Hamzah Zanuddin dan juga Wan Faisal jadi kita tunggu apa tindakan daripada tiga pemimpin perikatan ini sahabat-sahabat semua terima kasih izinkan saya untuk mengundurkan diri tapi sebelum itu sekiranya anda mau berikan sebarang komen pandangan anda boleh berikan di dalam ruangan komen jadi terima kasih izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribasa mengatakan takapun kankap dua tahun keinginan dalam bahasa belanya tepuk dada tanya selera sekian kita berjumpa lagi bye-bye